TANAMAN BUNGA MAWAR Teknik merawat tanaman bunga mawar dengan benar bunga mawar merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sangat digemari. Tanaman yang satu ini biasanya ditanam di pekerang rumah karena bunganya yang indah dan harum dapat membuat rumah nampak lebih cantik jika dipandang. Tanaman yang memiliki tangkai benduri ini memiliki beberapa jenis mulai dari mawar merah sampai dengan mawar putih. Semua jenis mawar membutuhkan perawatan yang benar agar dapat hidup dengan sungguh. Hal yang paling pokok yang harus dilakukan untuk merawat bunga mawar adalah melakukan penyiraman secara rutin, utamanya saat tanaman berumur 1 hingga 3 bulan. Lakukan penyiraman pada saat pagi dan sore hari agar bunga tetap segar. Lakukan penyiraman secukupnya. Jangan sampai tergenang di permukaan pot. Lakukan penyiraman pada bagian permukaan tanah saja. Jangan siram pada pohon apalagi pada bunganya karena bunga mawar rawan saat terkena air. Bunga mawar tidak dapat hidup di tempat yang terkena paparan cahaya matahari secara langsung. Oleh sebab itu, sebaiknya bunga mawar ditanam pada tempat yang gedung namun tetap terjangkau dari sinar matahari secara tidak langsung. Rajin memangkas tangkai bunga mawar yang kering juga akan membantu menjaga kesuburan bunga mawar. Potong menggunakan bunting yang tajam. Jangan sampai memotong tangkai bunga mawar dengan pola tegang. Usahakan polanya menyerong. Selalu itu, pemotongan tangkai bunga mawar juga dapat membantu agar mawar sering berkembang. Selain itu, untuk menjaga pertumbuhan bunga mawar, Maka rajin-rajinlah untuk memperlisikannya dari berbagai macam tanaman atau bulma yang tumbuh di sekitar. Kehadiran bulma tersebut akan membuat nutrisi yang seharusnya didapat oleh bunga menjadi kurang maksimal. Untuk menghindari pertumbuhan tanaman bulma bisa juga dilakukan cara sederhana dengan menutup permukaan tanah tempat menenam bunga mawar dengan jerami atau rumput-rumput yang sudah dipotong sebelumnya. Cara ini cukup efektif dilakukan untuk menekan pertumbuhan bulma yang menyerang tanaman. Memupukan rutin juga sangat perlu dilakukan untuk menjaga agar tanaman bunga mawar tetap sembuh. Memupukan bisa menggunakan pupuk NPK yang memang sangat cocok untuk tanaman hias jenis bunga. Jika menginginkan hasil tanaman yang maksimal, usahakan untuk menggunakan jaring bantu di atas bunga. Fungsinya selain dapat menghindarkan bunga mawar dari pamparan cahaya matahari secara langsung, juga dapat melindunginya dari berbagai macam hama seperti serangga dan ulat. Namun jika cara tersebut masih kurang efektif, maka diperlukan semprotan untuk memusnahkan hama seperti serangga atau ulat yang menyerang tanaman. Gunakan semprotan pampasan hama sesuai dengan pakaran yang telah tertera pada kemasan. Jika ingin memotong bunga mawar, bisa gunakan pisau atau gunting yang tajam dengan pola potong mengirung agar tidak merusak tanaman. Lakukan pemotongan dengan hati-hati karena bunga mawar tergolong bunga yang sensitif. Dan untuk mengembang biarkan bunga mawar bisa dengan cara sain, biji, ataupun opulasi. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara cangkok. Namun yang paling efektif untuk budidaya tanaman bunga mawar adalah dengan cara sain. Setelah budidaya mawar bisa dilakukan pemibitan. Budidaya bunga mawar memerlukan tempat yang sejuk seperti dantara tinggi. Perawatan yang cukup ekstra mulai dari penyeraman sampai dengan pemumpukan juga sangat diperlukan untuk perawat tanaman mawar skala perkebunan. Nah, itulah tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar agar dapat hidup dan tumbuh dengan subur. Semoga dapat memberikan manfaat positif bagi kita semua.